Intro Tempat wisata penghasil devisa yang disukai turis di daerah Nusa Tenggara Barat pasti Heboh Nyeton Kenapa harus nyeton sih, Ca? Ya kan penghasil devisa itu harus di... Pak! Apa deh? Hei, penuh protes! Perjuangkan, perjuangkan! Kau kain datang di lair tacak, dia gua datang tebak tangan Protes tuh Ya Allah Kok bisa nyetor pak? Pak, gak masuk akal Aduh, belum Gak masuk akal, apa kau nyetor pak? Janganlah ya belum mengeluarkan Apa gua bukan nyetor? Aduh, apa objek disana? Yang gua mau tanyakan gak tepat Bukan apa sipat Belum Tugasan di tanya Tugasan di tanya Tugasan di tanya Pemunuhan! Emang sudah banyak? Gak lagi dong? Gak lagi dong? Ca, you don't like him when he's angry? Ya Of course I don't like him at all Ya It's gonna nyetor tuh everywhere Nah, harus nunggu angry ya pak Angry, mau gak angry juga Ya Mbak nunggu marah, mau marah mau lapar Mau mere? Mau mere Silakan Mau diam Silakan Silakan Ini lagu yang mana pak? Lagu itu lagu jaman jaman Siapa sih itu? Mau marah Silakan Mau mere? Silakan Asal jangan kau duakan cintaku Gue gak tau Kalian udah tau gak lagunya? Enggak Ini kotak lagu itu Sama aku juga Aku Oke berarti jawabannya adalah Nyetap Nyetap udah bisa ya Iya tentunya Oke baik kalau begitu kita akan lanjutkan Tim A silahkan mau pilih yang mana Mau pilih yang mana Fitri Aku tujuh Sama deh pak Tujuh Tujuh menurun ada enam kotak Huruf E di kotak kedua Hewan yang bisa membantu petani membajak sawah Namanya Lembur Yee bagus tuh Lembur tuh Hewan yang membantu petani Ajak petani namanya lembur ya pak ya Kalau dia sehari-hari kan kalau gak kerja dia Diam tuh pak Kalau pas lagi kerja dia lembur pak Ya bisa 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 Hewan yang bisa membantu petani membajak sawah Namanya lembur Apakah itu jawabannya yang benar Tim B Tim B silahkan Lu kira ke bos sip-sipan kerjanya Hewan yang bisa membantu petani membajak sawah Namanya Ternak Ternak Baik apakah ternak jawabannya yang benar Jawabannya yang benar Gak usah ngiming-ngiming Gue panting ya Baik Salah jawabannya Jawabannya bukan ternak Jadi apa? Bukan apa tadi? Lembur Bukan lembur Jadi hewan yang bisa membantu petani membajak sawah Namanya Namanya Ini dia Sempet 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 Hah? Mau jadi apa nih? Kepuk 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 Oh Hewan yang petani nih Bawa pacul Ya Bawa pajak sawah Ya Hei bu Kita pajak sawah Wah Maaf Gak sempet Kata sempetnya maksudnya apa pak? Gak sempet apa maksudnya? Binatang tidak punya keinginan Binatang gimana Yang punya itu Emang ada binatang yang gak sempet? Ada Masih tau Mungkin dia lagi sibuk arisan kebo Entah apa pak? Lah kata-kata sempet ini pak Aduk pak Ada binatang yang gak sempet tuh kayak gimana? Hei Ada petani yang Dalam bekerja tuh hanya mempekerjakan 4 kerbonya Padahal dia punya 10 Terus kenapa akan dikerjain? Oh yang 6 gak sempet Tau dari mana? Nah buktinya gak kerja Gak diajakin aja bukan jatah Emang Bo ayo ikut yo Yang diajakin gitu Tau Tapi yang mencukkan sempet atau tidak Itu kan yang punya Bukan kebo nya pak Bukan Gak punya keinginan Kebo tidak mau ngambil keputusan pak Halo 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 Ini ada salah sehektar Kita belum banyak Sebut gak bo Mo Pak Itu maksudnya Pak kok kebo bunyinya mo Gak tau Eh kerbonya sendiri lupa sama suaranya Gak ini bapak-bapak tuh gak belajar dari pepatah Empat kali empat itu enam belas sempat tidak sempat harus dibajak ya pak Ya eh Ada kerbo nih dua nih Dari mana kita tahu yang ini sempat yang ini enggak Ya lihat aja yang bajak sawah yang mana Kalau dua-duanya diajak Ya berarti dua-duanya sempat Kalau dua-duanya gak diajak Dari gak sempat dua-duanya Lama-lama kita yang jadi se-stress Mau pilih yang mana silahkan Bimbek Ntar ada anak SD ditanya gurunya Yang ngarik pajak di sawah sempat Bu Bapak yang tanggung jawab loh Objek wisataan di Nusa Tenggara Barat Ngetar Bu Ini acara moral nih acara nih Oke Bimbek Jadi memang ini bahaya ya Jawaban-jawaban itu kalau tidak dicerna bahaya Makanya jangan tonton acara yang lain Oke silahkan Timbe mau pilih yang mana Satu-satunya itu doang Empat menurun ya Ada enam kotak huruf N di kotak yang kelima Dan pertanyaannya adalah Nih saya ulangi lagi Yang setiap hari kerja di sawah namanya Sempat dong Pak kan yang ini pampat menurun Ya Soalnya sama Yang setiap hari pekerja di sawah Oh petani maunya Oh Yang tiap hari kerja di sawah Betul Datang 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 Apakah yang setiap hari kerja di sawah Datang Namanya datang Bukan Silahkan Bim A punya kesempatan Bisa Geseng Gosong Keling Emung Emang Sering 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 Tolong dong Keling Gosong Apa sering 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 Ya udah ya udah Kok gak yakin gitu Lu ngasih taunya Tiga Tiga Dua Satu Sering 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 Apakah yang setiap hari kerja di sawah namanya sering Setelah yang satu ini Bolehnya pake yang punya pepik Pukulin seperti itu Anak Ribet banget sih Gak kok ribet Saya malah Bisa menempatkan Pukulan yang mana yang gue mau pake Pukulan yang begini Pake begini Sering 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 Sering